Laporan terbaru data.ai menyebutkan kalau rata-rata orang di seluruh dunia menggunakan smartphone dengan durasi yang semakin meningkat, yaitu 4-5 jam sehari. Survei dilakukan di 13 negara, diantaranya Indonesia, Singapura, Brazil, Mexico, Australia, India, Pang, Korea Selatan, Kanada, Rusia, Turki, Amerika Sikat, dan United Kingdom. Indonesia sendiri rata-rata bermain smartphone 5-6 jam sehari. Dan yang paling banyak dibuka adalah aplikasi sosmed seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook. Ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2020 lalu, di mana rata-rata orang menghabiskan waktu mereka untuk membuka aplikasi video streaming seperti YouTube. Kalau kalian sendiri, paling nampak menghabiskan waktu di smartphone untuk buka aplikasi apa aja ya? AMD baru saja memberikan laporan keuangannya untuk periode kuartal 2 tahun 2022, di mana disebutkan bahwa pihaknya mencatat adanya peningkatan penjualan hingga 70% dari tahun ke tahun. Ini merupakan peningkatan penjualan tertinggi yang pernah dialami oleh AMD hingga saat ini. Segmen CPU, GPU, dan data center merupakan segmen dengan penjualan paling tinggi dan paling pesat di tahun ini. AMD sendiri mengharapkan bahwa penjualannya akan semakin meningkat di kuartal 3 tahun 2022 mendatang, mengingat pihaknya akan mengumumkan AMD Ryzen 7000 series tak lama lagi, serta Radeon RX 7000 series berdasarkan asetektor RDNA 3 sekitar akhir tahun ini. Sebelumnya, terdapat kabar bahwa Apple akan memakai chipset 3nm dari TSMC untuk iPhone keluaran terbarunya di tahun 2022, tetapi nampaknya terpaksa diundur hingga 2024 mendatang karena ketidaksiapan chip ini untuk bisa segera dipakai. Menariknya, alih-alih memakai chip generasi berikutnya untuk model iPhone Pro, chip 3nm ini akan mempersenjatai semua model iPhone terbaru untuk 2024 mendatang. Sementara untuk iPhone 14, versi Pro akan dipersenjatai dengan Bionic A16 dengan node 4nm, sementara iPhone 14 non-Pro masih menggunakan Bionic A15 dengan node 5nm. Kayak apa performa chip 3nm daripada nantinya? Hmm, kita tunggu saja kabar lebih lanjut dari pihak TSMC mendatang. Qualcomm resmi mengumumkan kerjasama dengan salah satu tim sepak bola ternama dari Inggris, yaitu Manchester United. Dengan kerjasama ini, logo dan banner iklan Qualcomm Snapdragon akan hadir di Stadion Old Trafford milik Manchester United. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan awareness orang-orang tentang produk Snapdragon milik Qualcomm. Apalagi Manchester United punya fans yang sangat besar di seluruh dunia. Meski sudah populer, tapi ternyata masih banyak yang belum familiar. Apalagi ini adalah produk chip yang ditanam di perangkat gadget. Bukan hanya Qualcomm saja, ada beberapa brand teknologi yang jadi sponsor klub sepak bola besar tahun ini. Spotify bahkan jadi sponsor utama Barcelona dengan logo di jersi dan mengganti nama Stadion menjadi Spotify Camp Nou. Autentikasi dua faktor bisa dibilang sistem keamanan paling efektif saat ini. Tapi, malware bernama Sharp EXT yang diduga dari grup hacker Korea Utara berhasil membobolnya, bahkan di sistem milik Google. Malware ini menginfeksi browser berbasis kronium seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Neverwale dengan menyusup sebagai extension. Cara kerjanya, saat pengguna login Gmail menggunakan browser yang sudah terinfeksi tersebut, hacker sudah bisa menembus sistem keamanan tanpa peduli lagi soal password maupun autentikasi dua faktor. Tapi, untuk menyusupkan malware ini ke browser, hacker ini masih menggunakan metode phishing dengan mengirimkan link-link berbahaya ke pengguna. Jadi, lagi-lagi akhirnya ada di tangan pengguna. Jangan sampai lengah dengan link-link yang mencurigakan ya. Gogoro, yang lebih familiar sebagai perusahaan kendaraan listrik, baru saja meluncurkan model baru yang didesain untuk kawan perempuan bernama Gogoro D-Lite. Kenyamanan dan keamanan menjadi nomor satu untuk model yang ini. Misalnya, ada bantalan bernama Aircast di bagian ruang lutut pengendara supaya tidak sakit atau lecet ketika terbentur. Ruang duduk yang lebih lebar muat untuk dua orang, sampai bantuan lampu dalam kompartemen biar pencarian barang di malam hari lebih gampang. Untuk tenaganya, Gogoro D-Lite diklaim bisa dipakai hingga maksimal jarak 150 km dalam sekali pengisian ulang baterai dan punya kecepatan jalan hingga 30 mil per jam. Sayangnya, nggak disebut harga jual dan apakah akan rilis di luar Taiwan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!